ayo iman coba angkat yeeey yeeey yuk bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman di rumah kali ini kita akan melakukan percobaan yang seru nah bahannya apa aja ini ada piring piring ikan ikan ini hanya untuk ornamen aja tali pewarna air es dan garam yuk sekarang siapa yang bisa membantu membuatkan pancingan ayo bikin pancingan dulu ya biar apu aja ya kita bikin dulu pancingannya jadi ini ceritanya kita mau memancing pancing es dengan garam kok bisa sih kita coba dulu ya pancingannya udah jadi sekarang kita tuangkan air tuangkan air ya pelan 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 tuangkan ya taruh dulu pancingannya nah udah cukup cukup nah sekarang kita beri pewarna biru sedikit aja jangan banyak-banyak ya boleh sedikit aja ya sedikit aja oh terlalu banyak yuk kita aduk dulu nah ini untuk memberikan efek laut ya udah jangan terlalu kencang ya seolah-olah dia laut seperti laut nah masukkan ikannya kita masukkan ikannya nah sekarang tiba-tiba saatnya kita masukkan es ke dalam sini ada yang bisa membantu nah sekarang kita letakkan tali di atas es nah ujung talinya kita paskan lalu kita kasih garam kita tunggu dulu nah gitu sebentar kita kasih garam taruh tunggu belum taruh ya taruh ya jangan bahas kita coba angkat wow yeay 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 kita berhasil mana kalinya satu lagi ayo sekarang kita coba lagi oh tidak ayo kita coba lagi kita coba lagi ayo 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 kita coba lagi yuk kita coba lagi taruh lagi deh ya boleh nah kira-kira kenapa ya bisa seperti itu yuk kita simak penjelasannya berikut ini mengapa tali bisa menempel di es jadi air mempunyai titik beku pada suhu 0 derajat celcius nah saat kita menaburkan garam di atas es maka hal ini akan semakin menurunkan titik beku air di bawah 0 derajat celcius karena es tidak bisa menjadi lebih dingin dari titik bekunya maka es mulai mencair dan membentuk sebuah genangan air air tadi masuk ke pori-pori benang yang menyebabkan benang mulai basah nah saat es batu mencair tapi ada garam diatasnya suhu es akan kembali menurun akibatnya es akan kembali terbentuk dan membeku sedangkan tali yang sudah basah tadi ikut menjadi bagian dari es yang kembali membeku inilah sebabnya kita bisa mengangkat es batu yang sudah ditaburi garam menggunakan tali dengan mudah ya ini eksperimen yang sangat seru dan menarik bisa kita lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana teman-teman bisa mencobanya sendiri ya terima kasih telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gratis semua and fun